selamat menikmati cik cik wah luar biasa silahkan duduk apa kabar tat alhamdulillah sehat dari bandung langsung nih dari bandung tanggal 27 barengan sama istri jauh juga ternyata bandung sampai kesini ya butuh waktu 3 malam 4 hari ya tinggal dulu disini dulu liburan sama istri ketemu temen temen dejek temen apa temen temen dejek silaturahmi memperlat silaturahim dejek mana ya hidup dejek viking ini kok begini orang bandung nih padahal mau nyawa sampah dulu kang siap awatnya mana ya ya ini aja yang ini aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum salam alhamdulillah alhamdulillah iladzi anzalas sakin atafikulubil mu'minin liat sedadu imana mu'a imanihim ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad wa la alihi wa sahbihi wa mantab yaumisani ila yaumid din hei orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang kemudian telah ia persiapkan dan apa yang sudah dia kerjakan hari esok wa taqullah dan bertakwalah kepada Allah inna allaha khobirum bima ta'amalun sesungguhnya Allah maha ngemetahui apa yang kamu kerjakan dalam satu ayat ada dua perintah buat taqwa tidak cuma untuk kemudian kita iman tapi kemudian untuk kemudian kita bertakwa ada yang iman tapi gak taqwa kalau yang taqwa sudah pasti iman ada yang orang yang beriman kepada kematian tapi tidak mempersiapkan kemudian bagaimana dia akan mati ada yang beriman bahwa kemudian hanyalah Allah yang dia tuju nyatanya yang dia tuju adalah kekasih yang lain ada dusta diantara kita sailah katanya cintanya sama Allah tapi begitu dipanggil sama Allah haiya ala solat bentar ya sayang bentar lagi aku jemput kamu haiya ala falat tanggung lagi main pubg Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ku persija persiparema persebaya liverpool awas aja kalau ada yang bilang liverpool sorry ya you never walk alone YNWA you are nothing without Allah you are never walk alone inna Allah hama'ana sesungguhnya Allah senantiasa bersamamu salah tidak pernah salah yang salah cuma aku ternyata panggilan Allah lebih seru daripada sebenarnya kenikmatan yang di dunia tapi ternyata panggilan dunia lebih seru daripada panggilan Allah maka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan nikmat umur yang sudah dibelikan sampai dengan detik hari ini di MRBJ ini kita berkumpul dalam kenikmatan hidup nikmat sehat nikmat iman dan nikmat islam dan mudahan semuanya senantiasa diberikan kehidupan kesehatan oleh Allah terutama sehat iman dan islam insyaallah apa kenikmatan yang paling besar selain nikmat iman dan islam yaitu nikmat memiliki sahabat yang soleh dan juga soleha mungkin itu saja tauhsia yang bisa saya sampaikan amin amin rohbala lalui tolong itu amplopnya langsung aja kosongin dulu kosongin insyaallah bang boni mah gak pernah sesuai dengan amplop kalau amplopnya kecil hadisnya doif yang keluar ada pak haji nanya usad kalau ngundang usad berapa saya bilang pak haji saya gak pernah diamplop amplopin pak haji santai aja saya gak butuh amplopnya pak haji isinya udah usad undangnya berapa saya bilang pak haji kalau ngundang ayu ting ting bayar berapa usad kalau saya ngundang ayu ting ting saya bayar 70 juta lebih itu juga 3 lagu usad lagunya apa alamat palsu pak haji pak haji ngundang usad 300 ribu ngasih alamat yang benar pak haji sekarang punya harta berapa 1 miliar lebih pak haji lebih usad motor harley 10 saya bilang pak haji sebanyak-banyaknya pak haji punya motor harley kalau gak pernah dipakai masjid buat apa ada yang pake supra kalau di kickstarter yang kalau di setara itu kalau di bawah kecepatan 80 km per jam lewatin lubang batok motor lepas sadelnya udah gak ada lampu belakangnya udah goyang kelaksan tapi sering dipakai ke masjid sering dipakai ke berjamaah nanti ditanya sama lo hei supra ya misalkan hei supra kamu dulu dipakai apa sama majikanmu ya Allah saya dulu dipakai ke masjid saya dulu dipakai ke kajian berkah ya Allah ada yang punya harley gak pernah dipakai ke masjid dihisap sama hei harley dulu dipakai apa saya dipakai gaya-gayaan ya Allah pake mengusir orang-orang di jalan ya Allah sombong coba dihisap nanti makanya Pak Haji kalau pake harley bawa ke masjid akhirnya Pak Haji ini ke masjid pake harley sehari lima waktu sombong banget serba salah hartanya miliaran anak bilang Pak Haji kalau hartanya miliaran gini nanti kalau Pak Haji meninggal hartanya buat siapa turun ke siapa istri bayangin Pak Haji istri akan menikah lagi dengan Borondong ranjang Pak Haji yang pernah dibeli bersama dengan istri akan dinikmati dengan Borondong kemudian Pak Haji akan menjadi hantu hei istriku katanya kamu gak akan nikah lagi Pak Haji bayangin siapa yang sakit hati Pak Haji wah Ustaz saya harus gimana Ustaz jual harleynya Pak Haji di jalan Allah kalau enggak harleynya kasih sama Ustaz yang sering mau otoran Pak Haji berat ternyata beradar untuk kemudian memberikan apa yang udah kita cinta sama kita juga dulu kita pernah menyukai sesuatu mencintai sesuatu yang buat kilat kegilaan banget Mas Adrian you become what you love apa sih artinya itu kamu menjadi seperti apa yang kamu cintai mohon maaf kalau cintanya sama sesuatu maka itu yang kemudian akan merubah apa yang kita dengar apa yang kita lihat apa yang kita makan dan apa yang kita rasakan dari apa sederhana dari you become what you love ada yang dari Lampung datang ke sini ada yang dari Bekasi Masya Allah datang ke sini kesannya jauh banget gitu ada yang dari Brotherland Tanah Abang Sunday Market Pasar Minggu Fruitland Kebon Jeruk jauh datang ke sini hujan badai dilalui kalau bukan cinta apalagi karena cintalah kita bisa menggerakkan diri kita ada yang lagi sakit flu batuk baru diputusin hari ini sayang kamu mau kemana gimana kalau malam malam tahun baruan ini kita jalan bareng ke Encol Encol ada juga Encol Encol ini ke Encol kata ahwatnya bilang gini sorry ya tahun baru ini aku gak bisa ngerai aku mau bener-bener muhasabah pengen lebih deket sama Allah kamu udah berubah terus maksud kamu gak apa iya mohon maaf ya kita putus ya ampun ingat kita udah 7 tahun pasaran iya kamu tuh kayak motor kredit tau gak kok kayak motor kredit cicil 7 tahun gak pernah lunas-lunas iya udah aku mau kajian dimana di MRPC ada siapa ada kajian sama temen-temen musyahoroh ustadznya siapa handi cek cek langsung ada sabotase ustadznya cek cek ustadznya siapa handi boni dia lagi dia lagi aku udah putus tiga kali sama pacar yang katanya mau hijrah dan sekarang yang terakhir kamu bisa gak sih gak usah sebut nama dia terus berat berat Quran surat al-Baqarah ayat 165 dan diantara manusia ada yang mencintai sesuatu seperti dia mencintai Allah dia lebih mencintai itu daripada dia mencintai Allah bayangin ada seseorang yang beli burung burung merpati kalau bahasa sundanya itu japati yang suka di hiya hiya gitu yang ada gawangnya dia beli burung ini harganya berapa 1 miliar terus ada yang di daerah Bandung beli burung japati juga merpati harga 100 juta bilang sama istrinya beli 1 juta dijual sama istrinya 5 juta makanya kalau jadi suami gak boleh bohong sama istri makanya istri itu gak pernah tahu helm yang mahal yang kayak gimana kayak jujur aja sama istri kenapa sih dan kenapa istri itu selalu ngecek hp suami gak pernah percaya kita setia wajar kalau banyak yang suka sama kita karena kita memang rebutan setiap orang mas adrian coba secara usia dengan handi boni mungkin jauh tapi tampan jelas lebih tampan mas adrian rebutan para ibu-ibu wanita baik yang masih single maupun janda makanya sabar banget punya istri seperti teh desi yang sabar punya suami ganteng disenengin sama orang ada teman saya punya suami pas-pasan tapi tenang aja saya bilang kenapa teh tenang banget ah ustaz mau kemana aja gak akan ada yang mau ustaz suami ustaz hanya ahwat jangan cari suami yang terlalu ganteng stres ini lihat meskipun hidung hinyai begini ya jangan dilihat casingnya tapi lihat dalemannya kata rasulullah muhammad s.a.w inna allaha yang zuru ilal suarikum wa amwalikum walakin yang zuru ilal kulubikum wa amalikum sesungguhnya Allah s.w.t tidak pernah melihat rupamu gak dilihat sama mau mancung mau pas-pasan minimalis hidung yang minimalis jangan pernah sebut pesek itu bikin sakit hati orang ada yang tinggi ada yang eksklusif ada yang awal gak lihat rupanya inna allaha inna allaha yang zuru ilal suarikum wa amwalikum dan Allah tidak pernah melihat harta berada pernah disampaikan mau kaya sengsara kaya tapi sedih sengsara atau miskin bahagia milih yang mana kita selalu ajakan pasti milihnya yang ketiga pilih nih kaya penyakitan miskin sehat kaya sehat kaya sehat kaya bahagia kenapa karena memang itu tuntutan kita kita pengen selalu bahagia pengen selalu kaya ingin selalu sehat tapi namanya di dunia ini berada hukum kontradiktif dimana kau ingin merasakan bahagia harus kemudian kau melalui berbagai aneka ragam air mata dimana ingin bahagia siap-siap terluka dimana ingin kaya rasakan hidup berkecukupan gaji kita yang sedikit akan selalu cukup kalau dipakai untuk kebutuhan hidup tapi kalau gaji kita besar itu selalu kurang kalau dipakai untuk gaya hidup meskipun gajinya besar tapi dipakainya buat gaya hidup gak akan pernah cukup tapi gajinya sedikit tapi dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup selesai ternyata bahagia ini bukan tentang harta bahagia ini bukan tentang tampan cakep cantiknya tapi itu yang sering diribetin sama manusia mau naf ngacung dulu sedikit lihat perawatan yang dimiliki oleh manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki mas adrian wanita oh wanita dimana wanita di bawah hari ini kita menang wanita di bawah wanita di bawah kita ya gak wanita perawatan dari atas sampai bawah dari atas ada shampoo sampo sampo ada sampo yang anti dendraf lambut lepek kering hijab ya gak udah pake sampo ada apa lagi conditioner jadi sampo dan conditioner conditioner itu baru dipake setelah sampoan kalau ikhwan gak akan paham rata-rata laki-laki itu memake conditioner conditioner disangka sampo padahal sampoan dulu baru pake conditioner udah pake conditioner diamkan 5-10 menit dah diamkan 5-10 menit baru dibilas udah dibilas beres pake hair tonic pijit-pijit ringan nanti ada lagi kemudian vitamin rambut vitamin E rambut ada shasha ada ellipse itu harga 7.500 sampai 8.500 di afamat yang di mata dekat ini sebenernya dulu kapster salon kali ya ya terus pake ellipse udah pake ellipse ada perawatan perawatan telinga ada ada namanya ear candle yang ini yang pake pipa dibakar disini kotorannya naik ke atas ini yang sering ngegibah ngegosip banyak kotorannya terus ada cotton buds bersihin pake cotton buds muka ada perawatan muka facial foam scrubbing day cream night cream foundation anti-aging anti-acne belum lagi kemudian mascara belum lagi kemudian untuk blush on-nya belum lagi kemudian buat apa lagi eyeshadow-nya eyeliner-nya belum lagi kemudian lipstick-nya lip balm-nya lip gloss-nya perawatan ya perawatan daleman gigi ada ada sikat gigi yang spesial yang anti-ngilu ada yang kata Rasulullah Muhammad seandainya tidak memberatkan umatku maka aku perintahkan untuk bersiwa saya pulang dari sini mau cari nanti kayu yang gak kepake pake kaso kayak bambu jangan udah ada nanti yang dagang lipstick lip balm di gloss udah naik kesini ada foundation terus kesini kesini makanya istri saya kan sekarang pake cadar saya bahagia banget cantiknya hanya buat cantiknya hanya buat suaminya bayangin walaikum bapak surprise guys aku mana suka pengen suka pengen cepet-cepet ketemu istri ustad bahagia gak istrinya dicadar bahagia radikal ustad enggak romantis kenapa bahagia ustad istrinya bercadar kenapa kenapa bahagia ustad istrinya bercadar cek cek karena kalau istri saya bercadar biaya kosmetik rendah kemana-mana gak harus pake bedak berada santai dah dah pake apa lagi body lotion hand body apa lagi lulur 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 sinzui ada dua rasa 27.500 cek aja kalau kewanitaan ada ada perawatan cek 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 apa micnya ya cek cek tes cek 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 la ilaha ilhallah la ilaha ilhallah oke perawatan wanita ke arah wanitaan ada ada sari sari ayu rapet wangi eh jomblo gak usah ketawa gak akan faham antum biasa pulang bun sabun astagfirullah lazim ah santailah ngaji sama kan bonima ya selalu serius antum kabur kenapa gak pernah ngaji lagi ustad ngantuk di masjidnya ustad awzubillahiminasyaitanirrojim minnalhamdalillah santung susah santai yang penting happy dulu udah happy nanti lanjutnya bahagia bahagia dulu lah kan kita tuh kumpulan dari orang-orang yang penuh luka yang sering dikecewakan sama seseorang udahlah yang udah sudah masa lalu biarlah berlalu itulah katain udara tista makanya yang hadir di MRBJ ini lihat perawatan lagi sabun sirih makanya wanita ahwat tolong jangan pernah nyimpen sabun sirih samping shampoo saya pake keluar dari kamar mandi istiswa yang nanya pap maaf ya kan aku manggilnya papap sama mamam ya maaf ya pap kamu ngapain ini sampoan kan itu kan herba bukan herba papap itu mah buat ke daerah kewanitaan stop pantesan jadi keriting rambut papap lanjut bawah ada krim pedicure medicure dan krim anti perpecahan suku ya apa disebutnya itu kalau bahasa jermannya namanya yang rorong behen apa rorong behen itu perpecahan suku itu ya mas adrian mungkin baru ya dibintaro ada bahasa rorong behen lihat perawatannya apa hikmah yang bisa kita pelajari yang kita ambil dari ini ternyata orang sibuk memperbaharui luarnya tapi tidak sibuk memperbaharui dalamnya yang disibukkan perubahan luar brother and sister villa kalau perubahan yang kita tuju cuma perubahan fisik orang munafik lebih jago merubah fisiknya untuk kemuliaan terlihat soleh terlihat sudah hijrah terlihat sudah tobat ternyata kata Rasulullah Muhammad sesungguhnya Allah tidak pernah melihat rupamu tidak pernah melihat hartamu tapi yang Allah lihat hati dan amal keren brother ternyata yang Allah lihat bagaimana hati dan amal kalau hati terkait apa you become what you love mohon maaf kamu ini sampaikan lagi tapi mohon maaf kalau jangan sampai sakit hati tolong jangan sakit hati you become what you love salah satu contoh bukan satu-satunya contoh salah satu contoh kalau senengnya sama kipop maka yang didengernya kipop SNSD BTS Black Hing itu ada di Bandung yang suka dagang ini cucurut 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 yang didengernya korea kipop yang dilihatnya korea aku kemarin kan ke korea ya maaf ya maaf ya maaf ya pas ke korea pas ke korea disambut sama temen-temen korea stad amsyamida ayo ssra 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 kayaknya sama sama bahasa jawa yang diomonginnya korea yang dimakannya korea samyang korea ssra kimchi sushi apa lagi jepang sushi sushi puji astuti ya beda ibu sushi itu ya tetangga saya apa lagi makanannya bibimbap jajang meon jajang meon jajang meon yang dimakannya kostumnya kpop rambut merah ijo kuning sama di kayak di depan SD temen saya banyak ayam yang dipikokkan ijo kuning brother you become what you love kamu menjadi seperti apa yang kamu cintai maka kalau cintanya sama itu itu mas adrian cinta dulu sama yang namanya fitness badannya lihat kita 11-12 off ya mas adrian coba kalau kita berdiri ini saya kenapa seneng pakai sweater menyembunyikan tulang yang sedikit tapi saya selalu membahagiakan diri saya sendiri katanya kalau tren tahun 2020 itu laki-laki hidaman adalah laki-laki yang kurus di kacamata pakai peci biar kelihatan soleh ternyata cuma dilihat soleh aja aslinya belum tentu nah ini yang bahaya PR kita semua maka tema kita pada malam hari ini adalah what next eh apa sih temanya time lapse sorry sorry what next kan hampir mirip lah ya yang panjangnya apa sih namanya apa yang kita kemana kita kemana kita setelah hari ini mau kemana brother kemana kita setelah hari ini what next iya betul itu iya betul ustadz tidak pernah salah kalau bahasa sundanya kan gitu reka mana atuh gaya mau kemana brother yang sibuk dengan Liverpool yang sibuk dengan MU yang mainnya di Inggris yang ribut orang Bintaro kan aneh yang pindahnya Ronaldo dari Real Madrid ke Juventus yang berantemnya orang Tanggerang kan aneh Pak Aina Tazhabun mau kemana kita ini sebenarnya sih brother ternyata kita diarahkan untuk kemudian hanya mencintai Allah maka teruskan Quran Surat Al-Baqarah ayat 165 orang yang beriman cintanya teramat sangat besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka ini terkait tentang waktu timelapse Quran Surat Al-Hasr yang luar biasa favorit banget brother lihat kata Imam Asyafi rahimahullah apa kata beliau seandainya saja manusia mau mentadaburi Surat Al-Hasr sesungguhnya itu udah cukup bagi ini cukup brother kayak naik motor spion itu cuma dilihat sesekali aja gak usah fokus ke spion lihat masa lalu ingat mantan terus Ustaz Dewi Ustaz Sinofi Ustaz udahlah lewat Bismillah ayo kita sama-sama baca doa bangun tidur Allahumma lanjut apa Allahumma ahyana ba'dama amatana wa ilaihin bangun ayo bangun dulu kita mati apa yang mati hati kita dulu mati buat mengingat Allah buat kemudian menjadikan Allah minded orientasinya cuma Allah kalaupun kita nonton ke stadion ingat sholat kalaupun kita kemudian ke sekolah ingat kemudian buat ibadah brother and sister vila jawab dengan jujur siapa disini nih lihat kata Carmen him generasi itu dibagi menjadi beberapa generasi generasi itu kemudian dilanjutkan oleh peneliti-peneliti yang lainnya secara psikologi ternyata tahun 2019 ini ada sekitar 5 generasi sampai 2020 ini satu generasi yang pertama disebut generasi baby boomers yang lahir di atas 1960-an mohon maaf ada yang lahir di atas 1960-an 1960-an 1959 ada oke yang lahir kemudian kedua generasi yang kedua disebut dengan generasi X yang lahir sampai usia sampai tahun 1980 ada yang lahir sampai tahun 1980 ada oke yang ketiga generasi Y atau yang biasa disebut dengan generasi millennial yang lahir di atas tahun 1980-an sampai 1994 angkat tangannya oke siap kemudian generasi yang keempat namanya generasi Z generasi Z lahir di atas tahun 1994 sampai 2010 angkat tangannya ya nanti ada fakta yang luar biasa turunin yang berikutnya yang berikutnya namanya generasi Alpha yang lahir tahun 2090 sampai 2019 angkat tangannya anak saya yang ada apa ini maksudnya kan kuncinya ada di tiga generasi akhir satu generasi Y generasi millennial mereka menjadi seorang pembaharuh inisiator motivator penggerak untuk senantiasa menggerakkan generasi yang muda apa generasi yang muda Z generasi Z ini generasi yang luar biasa sampai kata peneliti di generasi Z ini ada cenderungan mempelajari ilmu agama yang lebih daripada generasi sebelumnya bahkan dia sangat termotivasi untuk belajar ilmu agama maka kita akan melihat beberapa masjid dipenuhi dengan generasi Z ciri kebangkitan Islam adalah generasi Z yang senantiasa memaknai mengilmui dan senantiasa dia menjalankan Islam dengan baik sampai dia meridukan kejayaan Islam takbir itu ciri generasi Z dan mohon maaf gak bisa ditahan gak bisa terbendung kalau Allah sudah menetapkan sesuatu untukmu maka ketika itu tidak ada satupun orang untuk bisa menggagalkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT menjadi milikmu maka kemenangan itu menjadi sebuah kepastian untuk kemudian didapatkan oleh dunia ini dan itu pasti brother permasalahannya kalau kata Ustaz Ari Untung yang biasa disampaikan kita ada gak peranannya disitu maka apa peranan kita sebenarnya MRBJ ini kalau bisa menjadi kawah canda di muka tempat keluarnya gatot kaca melawan kurawah apa maksudnya tempat keluarnya para aktivis-aktivis dakwah yang senantiasa mempelajari apa yang kemudian saya harus kemudian kerjakan kembali ke Lampung kembali ke Banten kembali ke masing-masing tempatnya lalu dia membangun peradaban dari masjidnya masing-masing mantap maka akhirnya apa yang harus kita kerjakan ke depan lihat Quran Surah yang tadi sampaikan brother ayo perhatikan apa yang kita kerjakan di hari esok bikin planning planning brother jawab dengan jujur siapa disini yang masih kuliah siapa yang masih sekolah SMA jawab dengan jujur kalau dosen atau guru kita gak masuk seneng atau sedih nanti iki gendeng iki tapi kan setidaknya jujur jujur tapi benar jawab dengan jujur kalau dosen dan guru kita gak masuk sedih atau seneng seneng salah lalu kemudian ada murid atau mahasiswa yang tiba-tiba ngomong gini datang ke tempat TU kalau sekolah datang ke tempat akademik kalau kuliah lalu protes pak saya mau belajar kenapa dosennya tidak ada kenapa gurunya tidak ada sedangkan kami sudah membayar mahal saya harus kuliah saya harus sekolah tolong hadirkan guru pengganti bagi kami kira-kira murid ini disenangnya atau dibenci sama siswa dibenci dijawabnya ini siswa atau mahasiswa apa nih sok alim lalu sok suci sok pinter dasar mahasiswa radikal kenapa padahal yang dia perjuangkan benar atau salah benar maka di akhir jaman kau akan melihat sesuatu yang salah terlihat benar dan sesuatu yang benar terlihat salah pandai-pandai dalam melihat dengan kacamata takwa maka dalam ayat ini Allah ingatkan takwa dua kali dua kali ada lagi yang dua kali ini lebih ini lebih ngeri lagi hey orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan loyalitas totalitas kepada Allah subhanahu wa ta'ala wih brada seandainya di MRBG 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 aku tuh lama di London aku kuliah kan di pajajaran University di Jatinanger Jatinanger di MRBG ini brother NC Sertila seandainya malam hari ini ada yang masih pacaran sama-sama kita doa Ya Allah mudah-mudahan diputuskan Ya Allah siapa yang bawa mantannya ke sini dijauhkan mantannya Ya Allah yang bawa kecengannya ke sini Ya Allah hempaskanlah perasaan itu Ya Allah dan siapapun yang sudah hendak kemudian dan bersiap menikah pertemukan dia dengan jodoh yang terbaik dunia dan akhir-akhir banyak jomblo kita hari ini menikah itu belum tentu bahagia santai aja sendiri sudah pasti tersiksa jadi brother prinsip hidup gue sederhana aja dalam hijrah ini yang gue nih berusaha lakuin apa selalu slow tetap slow santai lo asik gue santai lo usik gue bantai kalau dalam pepatah sunda nunduk tapi nanduk segen segen berusaha untuk menghargai orang tapi ketika agamanya diinjak-injak dia pertama orang yang kemudian bangkit dan berjuang kenapa Kang Boni suka bilang Kang Boni apa hewan yang paling disuka kucing dan serigala kenapa serigala karena satu-satunya hewan yang tidak ada dalam sirkus adalah serigala segagah-gagahnya Lion King Raja Singa penyakit Raja Singa iya bener kan Lion King segagah-gagahnya Lion King brother segagah-gagahnya harimau ada di sirkus ada serigala ada di sirkus gagah dia akan mengaum ketika harimau tertidur menggantikan perannya di hutan dan ketika serigala mengaum vampir turun gagah coba ada film ganteng-ganteng serigala tadi Riki Harun om Riki Harun kalau Antuma kan GGM ganteng-ganteng mubazir nah brother satu lagi kenapa kucing kucing itu hewan yang paling imut dan paling setia kucing tapi kalau suami yang takut istri namanya kucing anggora dee takut ya wah kalau di luar demo saya pulang saya pulang papa di mana pulang iya mah pulang pulang kalau kucing Kang Boni kucing apa kucing kampung aku paling seneng ngeriawat kucing kampung kenapa kucing kampung lebih terlatih dan lebih kuat kehujanan kepanasan kurus tidak terurus tapi tahu dia di mana jalan dia pulang dan dia selalu kembali kepada orang yang senantiasa memberi makan kucing itu tiga hari dikasih makan dia akan mengingatnya selama tiga tahun tapi manusia dirawat tiga tahun melupakan dalam tiga hari berapa banyak dari kita melupakan jasa orang tua kita yang ngasih makan sama kita sehari dua kali sehari dua kali dalam satu tahun ada tiga ratus enam puluh lima hari tiga ratus enam puluh lima hari dikali dua tiga enam lima kali dua dua lima no satu dua enam dua belas tiga satu dua tiga enam tujuh tujuh ratus tiga puluh dikali lima tahun usia lima tahun kita berhenti disuapin tujuh tiga puluh dikali lima lima no no lima tiga lima belas satu lima tujuh tiga lima tiga enam tiga ribu enam ratus lima puluh 3650 kali Ibumu menyuapi langsung ke mulut Pertanyaan Kang Boni Berapa kali kita pernah nyuapin Langsung ke orang tua kita Ibumu ribuan kali memandikan kita Seandainya Ahwat, tolong dengar Kalau ibu meninggal Ibu minta dimandiin sekali Ngerti gak gimana cara mandiin Ikhwan, ayah meninggal Ngerti gak gimana mandiinnya Ngerti gak gimana Bacaan sholatnya Maka kata Abdullah Ibn Masyid Ya Rasulullah, amalan apa yang dicintai oleh Allah Kata Rasulullah Muhammad Assalatu ala waktiha Sholat tepat pada waktunya Sholat, 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 sholat Allahu akbar, Allahu akbar Ke masjid Sesibuk apapun, ke masjid Brother, jangan dinanti-nanti Bereskan sholatnya Maka Allah akan membereskan kehidupan kita Kerjakan sholatnya Maka Allah yang akan kemudian turun tangan Dalam urusan-urusan kita Angkat tangan Kalau gak bisa apa-apa Angkat tangan Biar Allah yang turun tangan Allahu akbar Allahu akbar Kerja, tinggalin dulu Di jalan Ke pinggir dulu Brother Karena belum tentu kita kemudian selamat nanti Belum tentu kita masih hidup As-sholatu ala waktiha Sholat tepat pada waktunya Yang udah sholat Ayo tingkatkan sholatnya Jaga lima waktunya Udah bisa kejaga lima waktu Ayo mulai ke masjidnya Yang udah mulai ke masjid Ayo mulai tepat waktunya Yang tadinya ke masjid Pas azan baru ke masjid Pas komat baru ke masjid Sekarang Stand by kemudian Kalau kita naik pesawat Stand by satu jam sebelum di bandara Satu jam sebelum di bandara Boarding Nunggu sejam Kita takut kehilangan pesawat Ketinggalan pesawat Tapi sholat Kok gak bisa Bukankah ini ciri kita lebih cinta kepada dunia Daripada cinta kepada Allah Kereta Satu jam sebelum stand by Masuk kampus Satu jam sebelum udah berangkat Kenapa sholat dilama-lamain Bukankah ini ciri kita lebih cinta kepada dunia Daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sedangkan Fis sama wati wal ad Langit dan bumi Dan apa yang ada di antaranya Semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan sibuk mencari jodohnya Tapi sibuk mencari Allah Kalau sibuk mencari jodohnya Belum tentu dapet Kecewa kita Berapa banyak yang DM kan Boni Ahwat Ratusan yang DM Ada yang bunuh diri Ustaz Aku mau mati hari ini Untung kebaca brother Kebayang gak kalau gak kebaca itu Masih bunuh diri Teteh tahan dulu Ustaz aku gak kuat lagi Ustaz Ustaz tahan dulu Teteh kenapa sih Dia udah nikah Kenapa dia nikah Dia udah bahagia jadi Teteh yang sengsara Dia udah bahagia dengan yang lain Buktikan bahwa Teteh bisa lebih bahagia Daripada dia Iya juga ya Ustaz Cik mikil Atau imane Simple lah urusan cinta Jangan terlalu dibesar-besarkan Yang harus dibesar-besarkan itu Cinta kita kepada Allah Jangan tanya Sudah apa yang Sudah apa yang kita berikan Jangan tanya Apa yang sudah orang lain Berikan kepada kita Tapi tanya Apa yang sudah kita berikan Kepada orang lain Dan jangan tanya Apa yang sudah Allah Berikan kepada kita Banyak Wa inta uduni Matallahila tuksuha Seandainya kau berusaha Menghitung-hitung nikmat Allah Kau tidak akan pernah Sanggup untuk menghitung Itu pintu atau hitut Kentutnya kan ada tiga Ada kentut yang Yang pertama ini kentut yang loudspeaker Yang kedua itu Yang loudspeaker gimana? Yang loudspeaker memang nyaring Tapi tidak terlalu bau Kayak tadi Nyaring tapi tidak terlalu bau Yang kedua ada yang Vibrate Vibrate? Vibrate Bunyinya paling Drrr 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 Tapi Tapi smell not good Smell not good? Not good Very hard Yang terakhir Silent Nah ini yang selalu menimbulkan Perfitnahan diantara kita Hati-hati Loh ya? Loh ya? Nah itu Nanti tiba-tiba kan Smelly weird Tiba-tiba ada yang bilang Ini siapa yang kentut? Nah biasanya yang bilang Itu dia yang kentut Nah itu tiga Pengalaman Astagfirullah Astagfirullah Ya Brother Coba Jangan pernah bertanya Jangan pernah Terus mempermasalahkan Tentang apa yang belum Allah beri kepada kita Tapi pertanyakan Apa yang sudah kita berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hidup ini dari Allah Oleh Allah Dan akan kepada Ini kita dari tadi Misalkan Kang Boni sama Ustaz Adrian Bareng-bareng Berbicara Tapi ada gak kopi? Dia gak ada Biasanya saya tahu Saya itu pasti ada kopi Tapi gak usah Berharap kepada panitia Tapi Allah mudah gak Menggerakkan hati panitia Untuk mengambilkan kopi? Insya Allah Kita mintanya sama siapa? Allah Ya mukol libal kulub Siapa? Allah Maka Sahabat bertanya kepada Apa yang biasa didoakan oleh Rasulullah S.A.W. ketika sebelum tidur Atau musah Rasulullah S.A.W. biasa berdoa Ya mukol libal kulub Sabit kol bi ala dini Wahai rob Yang maha membulak balik hati manusia Tetapkanlah hatiku di atas ketaatan Agama kepadamu Ya Allah Kenapa? Mahal Agama hidayah ini Jangan mau pindah-pindah lagi Agama ini bukan kayak sekolah Beres, sholat Ah coba nah yang lain lah Saya punya temen Temen saya kong hucu Ya mohon maaf Temen saya kong hucu Setiap ketemu Saya seru menjaga toleransi Friend As a good friend Bon Kemarin aku ngimpi Kamu jadi barong saya S.A.W. 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 Aku bilang lagi Aku juga ngimpi kamu tawaf Ya kata dia Bon Pak kuat-kuat aja Siapa yang kuat Dia yang bertahan Insya Allah Setiap dia ke rumah saya Dia mau minum Saya doain dulu minumannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assha'adu Allah Ilaha illallah Assha'adu Allah 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 Dia bilang Eh Ini tadi lu jambe-jambein ya Enggak Sedikit Kenapa sih Bon Lo gak pernah maksa gue Masuk agama lo Saya bilang Le ikro hafiddin Tadi yang dibacain sama muzamil Makanya kalau diperhatiin tadi Kita bacaan muzamil Luar biasa Mungkin kita Nangis Saab ke satu Kedua Ketiga Kepat Saya denger Kayaknya nangis Saab ke belakang Juga nangis Yang satu Nangis Karena lembut hati Yang belakang Tuur Lutut Subhanallah Serbah salah Jadi imam yang Kayak muzamil Bacaannya bagus Tapi belum tentu Orang Kalau Alhamdulillah Saya selalu mendengar Banyak orang yang dapat Hidayah dari situ Banyak Tapi kenapa Orang yang udah sering ke masjid Begitu Ada imam yang bacaannya panjang Tuh Jadi jadi keras hati Yang belum pernah ke masjid Ke masjid Dengerin bacaan panjang Menikmati Tapi yang udah sering Ke masjid Diberi kasih bacaan panjang Apa dalam hatinya Balaga Pisang Coba Astagfirullah Keras hati Kenapa yang udah di masjid Jadi keras hati Yang di jalan lembut hati Yang bertato Masuk ke masjid Dihinakan Mas Tatoan ke masjid Gak akan sah Salat Subhanallah Dibalikin lagi Sama perempuan Bapak yang gak sah Kenapa saya gak sah Bapak Dari mukanya Sudah punya iri Denggi Dendam Hasut Fitah Wah Langsung dibalikin lagi Kamu yang ini Berantem Allahu Akbar Allahu Akbar Wah gelut disitu Coba Lemutin hati Kata Rasulullah Kalau pengen Lihat bagaimana Hati seseorang Lihat Lisan Apa yang dia bicarakan Menang-temin Menang-tem Bikin kita ingat Sama Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Brother Hijrah itu berproses Berprogres Kalau banyak yang protes Jangan dibawa Stres Jalannya Sampai beres Biar sukses Step by step Sedikit demi sedikit Menuju Allah Jadi what next Satu Catat Jangan pernah berbuat Zolim Dan merugikan orang lain Profesor itu udah dapet mikir Itu kenal pot Kayak gimana Diganti Wah 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 Bayangin Antum punya tetangga Baru punya bayi Manasin motor Antum manasin motor Bayinya baru tidur Antum nyalain motor Wah 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 Bangun bayinya Wah wah Kira-kira orang tuanya marah gak Kesel gak Doanya Zolim Lebih diijabah oleh Allah Kaya saya kalau mau manasin motor Pasti saya minta izin dulu Bu maaf Saya mau izin manasin motor dulu Ah ustad Maha gak ustad Apalagi depan saya Tetangganya non muslim Kayaknya kemarin Pas beliau lagi natalan Saya manasin motor Ya gak sengaja kan Digurung-gerung sedikit Tapi minta izin dulu Bu maaf ya Saya mau ini Manasin motor Soalnya saya mau tausia Oh ustad Natalan juga Enggak bu Saya ada tausia yang lain Bu Di gereja Kita izin dulu Kalau saya ada apa Toleransi Jaga hubungan Bertetangga Terus Satu Jangan zolimin orang Jangan zolimin Orang Jangan pernah Merugikan Check Check Jangan pernah Merugikan orang lain Satu Mohon maaf Mabuk itu Merugikan orang lain Kemarin ada yang Lagi mabuk Yang nabrak Orang yang lagi Make grab itu Tau gak Kan banyak Sekarang lah ya Grab wheel Yang ngeri kemarin Yang make grab wheel Tapi bapak-bapak Make gamis Panjang Astagfirullahaladzim Sangka Hantu Ya Allah Kebayang ibu-ibu Make mau kena Make grab wheel Astagfirullahaladzim Kunti Sari Ada yang pake grab wheel Ketabrak Sama orang yang Mabuk Zolim Simple aja hidup Prinsip hidup Yang pertama Jangan merugikan Stop Merugikan orang lain Kalau saya ngomong gini Merugikan orang lain Kalau saya bersikap gini Merugikan orang lain Kalau saya beli ini Merugikan orang lain Rumah di gang Mobil Rumahnya Gangnya kecil Paling buat masuk Mobil Fortuner Akhirnya Saking banyaknya Keluarganya Dia beli fuso Zolim Kau orang Tuh Jangan Merugikan orang lain Stop Merugikan orang lain Kedua Jangan Merugikan Dan menzolimi Diri Min husni Islam Mimar itar Kuhumala Yakni Diantara kebaikan Seorang muslim Dia ninggalin Hal yang gak Bermanfaat Uninstall PUBG Uninstall Mobile Legends Call of Duty Friendly Fire Hago Astagfirullah Tiktok Namun Sengguh Anak gak habis pikir Wanita berhijab Tapi begitu-begitu Biar apa T Sambil Jilbubs Ngeri Namun Satu Jangan zolimin Orang lain Dua Jangan zolimin Diri Dimulai dari apa Min husni Islam Mimar itar Kuhumala Dia tidak Dia meninggalkan hal Yang gak bermanfaat Buat Dirinya Siap Ini dua Yang ketiga Dia berusaha Memperbaiki diri Ini yang konsep Yang ketiga Dia berusaha Jadi hijrah itu Yang pertama Jangan zolim dulu Sama orang Lihat Cek Tulis Kalau bisa Sikap apa Di kita Yang sekarang ada Yang udah Merugikan orang lain Supaya enak Tobat Dan enak Minta maaf Yang pernah mohon maaf Pacaran Ada mantan yang dihinakan Datengin Minta maaf Aku juga Roadshow mantan dulu Sebelum nikah Roadshow mantan dulu Minta maaf Minta maaf Minta maaf Minta maaf Serius Tanya istri aku Ada istri aku Di bawah Show mantan Supaya apa Supaya bersih hati Minta maaf ya Alhamdulillah Sekarang mantan aku Udah pada hijrah Kemarin yang di Di daerah Mana Di pekan baru Ketemu Boni Seflajim Atau siapa Alhamdulillah Boni udah hijrah Alhamdulillah Saya mencoba hijrah Gaya Orang itu bahkan melihat kita Sebagaimana masa lalu Kita Biarin aja Kita hijrah itu Bukan butuh penilaian Orang Satu Jangan merugikan Zolimin orang Dua Jangan zolim Sama diri Mohon maaf Mohon maaf Ini penting nih Jomblo Juga tidak boleh Melakukan Mohon maaf Masturbasi Lihat film porno Lihat gambar-gambar porno Unfollow Yang punya follow Akhwat Unfollow dari sekarang Kang Boni berusaha untuk Memfollow wanita Satu dan satu-satunya Istri saya tercinta Sudah itu aja yang saya follow Kenapa Berat kalau saya bisa Nge-follow wanita-wanita Saya takut Kalau dia posting Saya suka Saya kan orangnya gitu ya Makanya kalau naik Pesawatnya Bukannya saya belagu Pengen naik Garuda Terus karena kalau Garuda Kan rata-rata Pramugarinya udah tua Kalau City Link Air Asia Lion Aduh Setiap Ustaz bisa dulu Tolong lihat aku Maaf saya gak bisa lihat Kamu Kayaknya Pramugari City Link Lo suka pake pantun ya Aduh aku suka gak enak Kan jadi baper Apalagi pas dikasih makan Mau makan apa Ya ampun Kamu perhatian banget Enggak Zat Semuanya juga dapet Oh gitu Saya istighfar Kalau lihat naik Pramugari itu Kita banyakin istighfar aja Istighfar Doain mudah-mudahan Pramugarinya di hijab Hijab Ya Allah Hijab 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 Kalau gak hijab Ikat Akat 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 Eh Doain Satu Dua Tiga Jangan Eh dua Jangan dolim diri Yang ketiga Apa tadi Bermanfaat Buat diri Bermanfaat Buat diri Kenapa kita gak berubah-berubah Stagnansi Dari hari ke hari Tahun ke tahun Resolusi Resolusi Dari tahun ke tahun Gak berubah Karena kita gak ada Alhimmah Al-Aliyah Cita-cita yang tinggi Ayo bikin cita-cita yang tinggi Tapi yang memang terukur sama kita Contoh Saya mau nikah tahun 2020 Lalu turunkan Oh saya gak ada uang Oh saya harus bikin usaha Apa usaha yang saya ingin lakukan Jualan Jualan apa yang bisa saya lakukan Tua Jualan rumah Misalkan Rumah orang tua Ya siapa bisa Kerja Ya cari kerja Yang halal Yang ketiga Berarti Tidak menzolimi diri Dan bermanfaat Buat Diri Buat diri aja dulu Jangan mikir buat ke orang lain dulu Kalau berat Diri aja dulu Yang penting saya tadi Yang dulunya Misalkan kita yang dulunya Sering zolim sama orang Sekarang enggak Enggak zolim sama orang Terus yang kedua Yang tadinya kita Sering zolim sama diri Jadi enggak Yang ketiga Kita bermanfaat Buat diri Terus yang keempat Mulai kita bermanfaat Buat Orang Mulai bermanfaat Buat orang Step ini Ini ngejaga paling nikmat Masih ingat Dua hal yang harus kita ingat Dan dua hal yang harus kita lupain Ini supaya ngelembutin hati kita Dua hal yang harus kita ingat Ingat kebaikan orang sama kita Dan ingat keburukan kita sama orang Dan dua hal yang harus kita lupain Lupain kebaikan kita sama orang Dan lupain keburukan orang sama kita Nikmat brother Kan tadi prinsip hidup Kang Boni Selalu slow Tetap slow Santai Hidup kita singkat Maafkan seseorang yang pernah menyakiti dan mengkhianatimu Relakan Lepaskan Tidak selalu semua itu bisa dipertahankan Yang kedua Sayangi orang-orang yang senantiasa membersamaimu Yang ketiga Berikan yang terbaik Untuk orang-orang yang senantiasa Selalu ada Dan memberikan kasih sayangnya untukmu Siapa itu? Birul walidain Orang tua Sebelum nanti orang tua kita meninggal Kalau sudah orang tua kita meninggal Tidak kebayang Sampaikan di masjid Inna lillahi wa inna ilaihi haji Telah berpulang ke Rahmatullah Sebut ibu kita Tanya sama teman di sebelahnya yang ibunya sudah meninggal Bagaimana perasaan Sesuatu itu baru benar-benar dirasakan Disayangi ketika dia sudah pergi Hati-hati Hidup dalam penyesalan itu tidak nikmat Hidup dengan lautan taubat Itu yang paling nikmat Maka kata Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Apa yang paling membahagiakan itu ya Rasul Kata Rasulullah Hal yang paling membahagiakan adalah Yang pertama Kau diberikan usia yang panjang Yang kedua Kau diberikan kenikmatan al-inabah Lalu kemudian bertanya sahabat Rasulullah apa al-inabah itu Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam menjawab Al-inabah itu adalah kenikmatan taubat Kematian tidak melihat tua maupun muda Kaya ataupun cukup Kematian bisa datang kapan saja kepada diri kita Kang Boni belum tentu sampai usianya kayak Mas Adrian Saya belum tentu sampai usianya kayak Bapak Belum tentu Rambut mulai memutih Tapi orang tua kita lihat Kau perhatikan baik-baik Dua orang tua kita Terutama ibu Brother Pegang tangannya Kenapa sih susah banget pegang tangan Mama itu gak butuh status kamu setiap tahun Bilang Happy Mother's Day Tapi ibu butuh Tasi sayang Kau ambil tangan yang mulai keriput Dengan tubuh yang mulai Tergopo-gopo Kau peluk Kau usap Rambutnya yang mulai memutih Kau pegang wajahnya yang mulai keriput Pandangannya yang mulai sayu Bibirnya yang mulai terbata-bata Giginya yang sudah habis Yang uratnya yang mulai terlihat Penyakit mulai sering bermunculan Awat dia Sebagaimana dia pernah merawatmu Jaga dia Sebagaimana dia pernah dulu menjagamu Hapus air mata Penyesalan dari ibu kita Kekecewaan Ganti dengan air mata bahagia Tanamkan dalam diri kita Ya Allah Saya pengen umroh ini ibu saya nanti Ya Allah Saya pengen ajak nanti ke tanah sucimu Ya Allah Sebelum tiba waktunya Ya Allah Saya akan menjajak dia Tawaf Pengendongnya kalau perlu Ya Allah Menyentuh kabah Untuk kemudian berdoa bersamanya Saya ingin meminta maaf Di depan kabah 2019 Saya tutup dengan indah Alhamdulillah Allah berikan saya usia Saya bersama Ibu saya kemarin umroh Gak pernah terbayangin Brother Ibu saya itu tidak pernah Membayangkan Anaknya Tawbat Maka dibawa Kemudian Alhamdulillah ketika Umroh Allah Kasih riski Ajaib Luar biasa Saya yakin Allah Sudah mendatangkan riski Dari arah yang Tidak disangka-sangka Dan tiga diduga-duga Catat Brother Hanya dua hal Yang membuat sesuatu Terjadi sama kita Baik itu keburukan Maupun kebaikan Cuman karena dua Satu Karena ujian dari Allah Yang kedua Karena Efek dari amal Atau dosamu Kalau ada satu Sesuatu yang merugikan diri kita Mencelakai diri kita Membuat kita Kemudian merasa terzolimi Jangan lekas Semarah Karena bisa jadi Allah sedang menggugurkan Dosa-dosa kita Kalau ibu Terlihat mulai manja Sering merengek Butuh perhatian Tolong jangan Pernah marahi ibumu Karena itu Yang Allah sediakan Sebagai surga Bagimu Salamun Alaikum Bima Sobartum Salam sejahtera Bagi kalian yang Sabar Di kehidupan dunia ini Sabar Brother Hidup kita Tidak lama Singkat Maka manfaatkan Untuk kemudian Kita mengasih Orang yang paling kita sayangi Al-jihadu Fisabilillah Dan bersungguh Sungguhlah di jalan Allah Dalam proses hijrah Ini berat Sebaik-baiknya manusia Adalah yang bermanfaat Bagi manusia yang lain Hindari perdebatan Hindangi pertentangan Hindangi perbedaan Sikap Prinsip Dari kita Tarik mundur Mengalah Untuk menang Sedikit demi sedikit Insya Allah Kita akan menjadi pribadi Yang lebih baik Semoga Malam ini Jadi malam Lautan muasabah Bagi kita Bukan Ini bukan malam Yang kita spesialkan Ini bukan malam kami Kami hanya menjadikan Setiap malam Malam yang bermanfaat Tolong jangan kau Kaitkan dengan sesuatu Yang bisa melunturkan Akidah aku Ataupun kamu Dan jangan pernah Berprasangka buruk Kepada kami Yang mengadakan Acara ini Tolong jangan Mungkin hatimu yang buruk Tapi lihat Ada lautan Anak muda Di masjid Raya Bintar Ojaya Yang setiap Panitia Orang tua Anak muda Dari remaja Masjid ini Yang akan mendapatkan Lautan pahala Kenapa Mereka berhasil Mengalihkan Kesukaan Kesenangan Kecintaan Anak muda Yang bisa saja Kalau tidak ada acara ini Mohon maaf Ada pemuda yang mabuk Ada pemuda yang berpacaran Ada pemuda yang memilih Untuk kemudian bermaksud Tapi mereka Dikumpulkan di masjid Raya Bintar Ojaya Salut Buat remaja Masjid MRBJ Dan bapak-bapak Yang luar biasa Semoga Allah Isikomahkan kita semua Amin Amin Teman-teman semua Di luar sana Banyak juga Orang-orang Yang berkumpul Tentunya Maksud saya Bukanlah dalam Forum seperti ini Kita gak tahu Apa yang mereka lakukan Kita pun juga berkumpul Tapi apa yang membedakan kita Kalau setelah kita keluar dari sini Kita masih akan begini-begini saja Harus ada sesuatu Gebrakan Harus ada sesuatu perubahan Harus ada sebuah gerakan Yang semua itu harus berawal dari masjid Bicara mengenai rezeki Gak usah dipikirin Karena rezeki itu udah Allah yang atur Ada rezeki yang Kita gak perlu usahakan Udah dateng Ada rezeki yang harus diusahakan dulu Baru nyampe Seperti kopi Alhamdulillah Dateng La insya kartum La jidanya Kedai kopi Lima waktu At MRB Masya Allah Lope lagi Lope Namang seperti itu Jadi teman-teman Benar apa tadi Ustaz sampaikan Mungkin banyak juga Yang pernah Mendengar perjalanan Kisah hijrah saya Dimana saya berhijrah Setelah Allah Berikan Ujian Berikan musibah Kalau ambil Harta benda saya Itu yang menyadarkan saya Karena mungkin tadi Saya terlalu cinta dengan harta Saya terlalu cinta dengan materi Padahal sebenarnya materi itu kecil banget Dengan Allah Hijrah itu Proses Hijrah itu berat Tapi insya Allah Allah selalu akan memberikan petunjuk Hijrah itu berat Tapi kalau kita bersama Allah akan menjadikan kita kuat Makanya penting Untuk kita Bersaudara Dalam ukwah seperti ini Untuk kita saling bergandengan tangan Karena kita gak tahu Bisa jadi orang di sebelah kita Nanti akan memberikan juga Sahafat kita di Akhiran kelak Karena kita pernah duduk Dalam majelis ilmu Seperti ini Ya teman-teman Insya Allah Apa yang kita lakukan Ini gak akan ada sia-sia Karena gak ada Hal yang kebetulan Untuk bisa sampai disini Sekali lagi Bicara mengenai rezeki Orang mungkin bisa lihat Saya Sebagai orang pribadi Yang sukses secara finansial Saya belum pernah tadi Bisa menginjakan kaki Itu yang namanya Ke Korea Ustadz kita Baru pulang dari Korea Kalau ke Korea itu Kita perlu apa sih artinya Pasport Betul Perlu duit Ya Tapi ternyata itu juga Tidak Membuat saya bisa Sampai hari menginjakan kaki disana Karena apa Karena belum Dapat ridho dari Allah Jadi teman-teman Mau berusaha seperti apa Mau nabung seperti apa Mau kerja keras Sampai jumpalitan Seperti apa Tapi kalau dasarnya Allah Belum ridho sama Ketetapannya Gak akan juga Teman-teman akan bisa Mendapatkan Apa yang teman-teman Upayakan Jadi Jangan kejar Dunia Tapi kejarlah Sang pemilik dunia Insya Allah Itu yang saya selalu dapetin Kalau kita ngaji Salah satunya dari Ustadz Adi Hidayat Itu yang membuat Insya Allah saya Dengan teman-teman Terutama dalam kajian musawara Kami Tahu bahwa kami itu Gak pernah nyantri Kita tuh Minim banget ilmu agama Tapi apa yang kita bisa lakukan Untuk Islam Disini kita sadar Mungkin kita punya followers Sedikit kebaikan yang kita lakukan Misalnya bisa memberikan implikasi Buat orang lain Teman-teman juga seperti itu Saya yakin Teman-teman pasti Punya banyak kelebihan Yang Allah udah titipkan Yang amanahkan ke kita Ada yang pinter kameramen Ada yang pinter ngedit Ada yang jago Misalnya pembawa acara Ada yang pinter public speaking Ada yang misalnya pinter baca Quran Ada yang bisa ngajarin ke orang Dan lain sebagainya Ayo kita ambil peran Kita jangan hanya sekedar jadi penonton Kita harus jadi pemain Dan kita mulai Berikrah dalam diri kita masing-masing Sejak malam hari ini Ustadz mungkin mau ada closing statement Terakhir dari Ustadz Wah udah banyak ngomong deh Pokoknya Apapun profesimu Tetaplah menjadi orang yang baik Dan paling nikmat itu tadi sih Kalau pengen saya latihan Yang harus diperindah itu bukan rumah Yang harus diperindah itu bukan fisik Yang diperindah adalah hati Cara memperindah hati adalah Dengan senantiasa Mencintai apa yang Allah cintai Dan membenci apa yang Allah benci Maka kata Allah Fattabi uni Ikutilah Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yuhbibkumullah Wayagfir lakum zunubakum Allahu gafur rahim Cintai Allah Yang ngikutin Rasul Dicintain sama Allah Dicintain sama Allah ini Yang maha cinta Kalau udah dicintain sama Allah Apa yang gak dikasih sama Allah Ada orang tua cinta sama anak Saking cintanya sama anaknya Apapun dikasih sama anak Apalagi kalau Yang maha cinta udah mencintai kita Yang kedua Wayagfir lakum zunubakum Allah akan mengampuni dosa-dosa Sederhanakan hidup kita Perahu itu Berlayar ketika dia Menjadikan air berada di bawah perahu itu Namun ketika air itu berada di atas perahu Justru tenggelam perahu Seorang mu'min itu Mendapatkan banyak pahala Ketika dia hidup di dunia Dan menebar kemanfaatan di dunia Tapi celaka bagi seorang mu'min Ketika justru dunia hidup di dalam hati Saya juga sama lagi latihan Gak terlalu cinta sama dunia Biasa aja gitu Bukan gak tau Biasa aja Ini juga bakal ditinggalin Latihannya gimana Ustaz? Masuk ke kamar Buka lemari Baju yang udah gak kepake Keluarin Keluarin semuanya Kan ada gak disini yang pake baju Langkep lima Ada? Gak ada Kita cuma pake baju satu Sisanya dimana? Lemari Kalau gak kepake Keluarin sedekahnya Pisahin sama kangboni Ini baju yang udah gak kepake Ini yang masih kepake Mam ya Tolong mam sedekahin Insya Allah pap Saya tausia dulu Saya pulang Baju udah disedekahkan Tapi ternyata yang disedekahkannya Yang masih dipake Ketukar Saya bilang sama Isri Mam baju papap kemana Sedekahin Masya Allah Lewat tukang es campur Ustaz Assalamualaikum Make baju Zara dong Baju kesukaan kangboni Ustaz makasih ya bajunya Masya Allah Cakep banget Make baju Zara Mau Digebukin dosa Diambil masa Udah ikhlaskan Dunia Sederhana Berat itu ketika dunia itu digenggam Sesuatu nyiksa Ketika kita terlalu memegang Udah aja kasih Angboni seneng sama sweaternya Nih 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 Ambil aja Daripada saya terlalu cinta sama sweater ini Ini gak usah dipraktekin ya Baru dikasih Ah pak Saya mah simple aja hidup Apa yang dikasih Pake Yang gak dikasih Gak usah dicari Gak pernah beli Saya Minta aja sama Allah Ya Allah Kolor abis Ya Allah Dikemanain emang digigitin Aneh gak Coba liat Apa hikmahnya Apa tuh Selana dalam laki-laki Dijual di dalam kotak Sedangkan selana dalam wanita Berjual diserakan Aneh ya Karena laki-laki itu mahal Eksklusif Yang banyak itu Penjajah wanita Wanita tunasusila itu banyak Pria tunasusila itu jarang Yang sering nongkrong Ada gak Antum pernah liat laki-laki nongkrong Ayo tante Lagi diskon Ada gak Bukan bencong Tapi laki-laki Gigolo Jarang Yang paling banyak itu WTS PSK Berserakan Maka cari wanita yang Wanita itu Jangan bertuburu Pakai cara Allah Gimana Wattakullahaladzi Tase'elunabihi wal'arham Bertakwalah kepada Allah Agungkan asma Allah Dan bersikratu rahminah Di jalan Allah Ngumpulnya di masjid Insya Allah Dapat jodohnya yang di masjid Marbot masjid Nah apa-apa Marbot masjid Yang penting takwa Ya Daripada akwat Punya artis Eh punya Apa Punya Suami Artis Korea Putih Tinggi Bersih Ganteng Kaya Tapi gak takwa Mending punya suami Yang sering di masjid Walaupun misalkan Tampang pas-pasan Tapi iman melejit Rajin ngaji Teteh lagi tidur Juga diajak ngaji Teteh tidur Dengajin Yesin Ah gitulah Simple aja ya Bahwa santai brother Jangan terlalu ngegas lah Sekarang banyak muslim Muslim ngegas Yang hijrah Hijrah ngegas Baru hijrah sedikit Meraka Galak banget Santai brother Pak Inata Sabun Mau kemana sih What's next Timelapse Dan Apa yang kita kerjakan setelah hari ini Lembutin hati Jangan menghina hijrah seseorang Dan jangan pernah menghina orang yang berdosa Benci sikap dan sifatnya Jangan pernah benci orangnya Kalau ada orang yang belum dihijab Jangan hina orangnya Doakan keburukan Supaya jadi kebaikan Ada orang yang masih ditato Boleh ke masjid Boleh Asih ke masjid Supaya dapat hidayah Ulang dari masjid ini Dapat hidayah dia Ustaz insyaallah Saya akan istiqomah dalam Bertato Ustaz Sebagai bukti Saya hijrah Saya akan tato Disini Ustaz Apa tato nya I love mom Birul walidain Ayo ke masjid Apa hukumnya Kalau men-tato Demi kebaikan Ustaz Mamaneh Ya dia hijrah Teman saya banyak yang pakai tato Udah pakai tato Sering ke masjid Sekarang bahkan hafal Tiga juz Lima juz Yang pereman yang dicipanas Karena sering minum Lepas lagi tahun baruan Minuman keras Campur atas semua Miras opulosan Campur sama dia Kratting Denk Okijeli Drink Wah semua tamu Serius pak Benar asli Sepuluh orang yang mabok Sembilan orang meninggal Dia ada sendiri yang masih hidup Tapi saraf matanya putus Tapi mohon maaf berada Sekarang Dia gak pernah tertinggal Salat subuh di masjid Pakai apa Ustaz Meraba jalan Ke masjidnya Meraba jalan Bisa ke masjid Salat Salat Kemasjidnya rajin Puasa Senin kemis juga rajin Hebat Dia ngedakohin ke Preman-preman terminal Sekarang preman-preman terminal Cipanas pada tobat Sampai ada yang datang ke saya Ustaz Seorang pembunuh bayaran Di Cipanas juga Ustaz Saya sudah pernah membunuh Delapan orang Gimana Ustaz? Saya bilang Baru delapan Udah sombong Saya punya cerita Yang 99 orang Dibunuh sama satu preman Kaget dia Banyak Ustaz Serius Ada ayatnya? Ada Dan dia bertobat Dia bertobat Tarik ke Ustaz Dia nanya Ustaz Apakah saya bisa bertobat? Saya sudah membunuh 99 manusia Kata Ustaznya Satu orang yang kau bunuh Sama dengan membunuh seluruh manusia Apalagi kau sedang bunuh 99 manusia Panas preman-nya Bunuh aja Ustaznya Jadi seratus Pas jadi seratus Nyari lagi preman-nya Dapet Ustaz hikmah Ustaz yang slow Tetap slow Santai Apa kata Ustaznya? Sat apakah saya bisa diterima Tobatnya? Karena saya sudah membunuh 99 manusia Yang ke seratusnya Ustaz Astagfirullah kaget Salah jawab Mati Ustaznya santai Doa Dijawab sama Ustaznya Reman Sebesar apapun dosamu Lebih besar ampunan Allah Seandainya dosamu sebesar gunung Ketahuilah Ampunan Allah Lebih besar dari itu Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah Sesungguhnya Allah senantiasa mengampuni dosamu Tenang Lalu apa kata preman-nya Ustaz? Apa yang harus saya lakukan? Hijrah Pindah Dari lokasi yang ini Kau cari Ustaz disana Belajar disana Karena kalau tetap dengan lingkungannya ini Kamu gak akan benar Jadi syarat hijrah itu Rubah lingkungan Kalau lingkungan punya lingkungan mabok Tinggalin lingkungan maboknya Gabung sama lingkungan yang lain Tapi jangan sampai yang maboknya ditinggalin Nanti dakwahin juga Menyelam dan tenggelam itu berbeda Tenggelam itu tidak pernah menikmati Kedalaman lautan Menyelam itu menikmati kedalaman lautan Kemarin saya ke Seaworld Masih ada capnya tuh lihat Sesah lunturnya Kemarin ke Seaworld ajak istri sama anak Kata anak saya Pap itu lihat Ada yang nyelem Ternyata ada yang nyelem Terus saya ke ini kan Dari Seaworld ke apa namanya Depannya Atlantis Ternyata disitu ada stand Ada stand Mermaid Pertama pas saya masuk Lihat mermaid Ternyata cewek Itu mah yang betah bukan anaknya Bapak-bapak Yang putri duyung asli Apa hikmahnya Mestad ketika melihat orang yang menyelam Saya lihat nyelam Oh ternyata orang yang menyelam itu menikmati kedalaman lautan Bisa ketemu hiu Ketemu pari Ketemu Apa Ikan nimu Bisa gitu Bayangin Yang tenggelam Bisa gak yang tenggelam Oh ini ada hiu Gak Orang yang tenggelam itu justru pengen Keluar Makanya kalau masuk ke dalam lingkungan yang buruk Menyelam bukan tenggelam Larut bukan hanyut Mewarnai bukan Diwarnai Hijrah Oh preman ini Begitu hijrah Di tengah perjalanan meninggal Begitu meninggal Datang dua malaikat Yang satu mau bawa ke surga Yang satu mau bawa ke neraka Kenapa yang mau bawa ke malaikat Bawa ke neraka Kata malaikat ini sudah membunuh banyak orang Kata yang bawa ke surga Dia sudah taubat Kata Allah Hitung jaraknya Maka ketika dihitung jaraknya Ternyata lebih dekat kepada tempat yang dituju Kata Allah Masukkan dia ke dalam surga Bayangin Siapa yang keluar dari rumahnya Siapa yang keluar dari rumahnya Bayti jannati rumahku surga ku Senyaman-nyamannya rumah orang Lebih nyaman rumah sendiri Sepakat Siapa yang keluar dari kenyamanannya Dari zona nyamannya Keluarlah dari zona nyaman Keluar dari zona nyaman Sembilu yang dulu Biarlah berlalu Bekerja bersama hati Kita ini insan Bukan seekor sapi Kita manusia Bukan an'am Hewan ternak Ini kalau Tapsir lirik Ana bisa nih Tapi gak enak nih Walau 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 Zaron Al-Jahannam Kasir Menajin Walau Surat Al-Arab Ayat 179 Apa kata Allah Pergunakan hati Perlihatan Pendengaran Pakai untuk lebih dekat Kepada Allah Kalau gagal Maka Maka seperti hewan ternak Bahkan lebih sikrat lagi Sendiri Yang dulu Biarlah berlalu Bekerjalah dengan hati Kita ini insan Bukan seekor sapi Maka apa Keluar Dari zona nyaman Ayo keluar Dari zona nyaman Menuju Allah dan Rasulnya Sungguh sudah Allah Tetapkan pahala yang terbaik Untuknya Jadi santai di hijrah ini Tidak pernah rugi Orang yang berhijrah Yang rugi itu Orang yang tidak pernah Mau berhijrah Berat Seandainya Kita berhijrah Lebih berat Kalau kita tidak berhijrah Bahagia itu Ketika takwa Hidup itu Bahagia ketika takwa Yang menyedihkan Itu adalah Hidup di dunia Tidak ada takwa Tersiksa di dunia Sengsara di akhirat Pilihan Mau nyaman di dunia Atau nyaman di akhirat Maka kami memilih Nyaman di akhirat Maka harus Banyak-banyak Meninggalkan Kenyamanan di dunia Saat orang lain Senang main games Kami senang baca Quran Bukan banyak gaya Bukan soalim Tapi pengen Lebih nyaman nanti di akhirat Di saat orang lain Senang Main game online Kami lebih senang Baca kitab Baca buku Saat orang lain Senangnya ke mall Ke bioskop Kita senangnya Datang ke kajian Yang saat orang lain Berpacaran Kami sibuk Untuk kemudian Menghalalkan Sok aja pacaran Silahkan Kalau mau pacaran Silahkan Tapi kami memilih Untuk sendiri Sendiri itu Tidak pernah masalah Yang jadi masalah Kalau kesendirian itu Kau tidak sadari Bahwa engkau Sedang bersama Allah Insya Allah Itu ada yang saya sampaikan Insya Allah Alhamdulillah Rabbil Armin Jaga Saka Alhamdulillah Ustaz Minum dulu ya Kopi dulu Alhamdulillah Jadi kuncinya tadi Pesan dari Ustaz Adalah Kita harus bertakwa Karena barang siapa yang bertakwa Di jalan Allah Maka Allah Nanti akan memberikan Kemudahan Bagi segala urusannya Dan Allah akan memberikan Rejeki dari arah Yang tidak duga-duga Yaitu ada di surat Atta Allah Kalau gak salah Di ayat 2-3 Jadi intinya Kuncinya disitu Teman-teman Dan ini juga ada Satu kesempatan Yang sangat spesial Di malam hari ini Oh iya Karena Mungkin pertama kali Di dalam sejarah MRBJ Kita akan siaran langsung Dengan masjid tempat lain Masya Allah Live streaming Live streaming Oh iya ya Keren Kita bakal ketemu Sama teman-teman Yang ada di Beautiful Pondok Oh 5 menit lagi Katanya Eh teman-teman Kalau ada yang mau bertanya Silahkan sambil sharing aja ya Sambil sharing Boleh sambil Kita nunggu ya Boleh 5 menit Oke Bagus sekali pertanyaannya Terima kasih Oh belum Maaf ya ayah Aku sering bercanda Tapi kalau lulusan takwa Aku serius Insya Allah Apalagi menghalalkan dia Tapi kan aku udah nikah Soalnya Mau pake mic Mic aja ya Ini nih ada micnya Maaf Namanya siapa Silahkan salam dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan Ustaz Nama Ana Faris Dari Bala Raja Tanggerang Bala Raja Ya insya Allah Usia berapa tahun 18 SMA kelas 3 SMA Kelas 3 Masya Allah Gak kepikiran buat tawuran apa Insya Allah Ya hebat Gak kepikiran Avaris punya pacar Alhamdulillah Enggak Alhamdulillah Enggak Kelihatan dari wajahnya bercahaya Alhamdulillah Bercahaya itu emang Antara pancaran keimanan Antara lampu Pancaran keimanan Atau mendekati kematian Astagfirullah Apa pertanyaannya Riz? Apa pertanyaan Pertanyaannya Ustaz Gerogi Gak apa Sama saya juga gerogi Sama-sama orang Bandung Ustaz Oh orang Bandung juga Habiti Cipaganti Cipaganti Oh my god Pertanyaannya Ustaz Jadi Akhir-akhir ini kan banyak Ustaz Kita lihat Banyak dari Pemuda Yang mereka Menghafal Quran Nah Tetapi kan Di antara Untuk proses Memahami Dan mengamalkan Al-Quran Itu kan butuh proses Menurut Ustaz sendiri Apa misalnya ya Ada hikmah Di antara Tanda-tanda Akhir zaman itu Orang-orang yang Baca Al-Quran Tapi tidak sampai ke hati Apa menurut Hikmah Hikmah Yang bisa Ustaz Jelaskan Ketika ada Banyak kita Bertebaran Paham Paham Al-Quran Akan tetapi Tidak bisa mengambil Buah dari Al-Quran Mantap Syukur Ya Insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Siap Apa tadi pertanyaan jadi Hikmah Hikmah Hak Al-Quran ada enam Dibaca Dipelajari Dipahami Dihafalkan Diamalkan Diperjuangkan Kita sudah sampai yang mana Kalau Al-Quran itu bukan sekedar dibaca Tapi dipelajari Kemudian kita fahami Baru sedikit Tidak apa-apa Yang penting kita faham Yang ngeri itu Orang yang sering baca surat pendek Tapi tidak faham artinya Kalau pakai Solat dipakai Allahuakbar Muldolin Amin Begitu ditanya Artinya apa Allahuakbar Kayaknya ada preman Ada preman jadi imam Dia baru hafal Kulhu kan Trikul Trikul Kulhu Allahuahad Baca Kulhu Allahuahad Pertama Pas rokaat kedua Diam Ngelihat ke belakang Gak apa-apa kulhu lagi Katanya Batal semua Hikmahnya di akhir zaman ini Al-Quran hanya sekedar Menjadi bacaan Al-Quran hanya sekedar Menjadi pajangan Bahkan Al-Quran hanya sekedar Menjadi metode pengobatan Tidak pernah menjadi Kemudian Standar keimanan Standar keimanan Seseorang Itu adalah tergantung dari Apa yang dia baca Dan dia faham Suara Ustaz Andi Boni Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Mohon maaf ini Kiai Mau nanya Toilet sebelah mana ya Masya Allah Kayaknya suaranya kita kenal Kayaknya kenal ya Aku Aduh mau nebak Boleh gak siapa ya Ini dimana nih Layarnya Ustaz Abu Fidah hari ini Saya lihat seperti goib nih Apa kita sudah berbeda alam Saya doakan antum duluan Assalamualaikum Wah Ini kelihatan mukanya Ini mukanya mana ya Ini aku ada Oh Ustaz pake peci hitam kan Kelihatan tuh Ustaz Eh kok tau Oh iya loh Apa yang gak aku tau Pake baju kan Pake Ustaz kan peci nya cuma itu-itu aja Oh ini Cemen kita airplane mode ya Airplane mode Videonya nanti bisa di take Bisa diangkat di instastory Saya Nggak Enggak Ini bahasa Arab Oh iya bahasa Arab Urusannya cuma aku sama Ustaz yang Masya Allah Ilmu kita belum sampai Jadi teman-teman tolong Antum cukup jawab gini aja Ma'anya bikurib Ya kita di airplane Mohon perhatian teman-teman semua sekalian Tolong Apa Sinyalnya Ambil video Ya kalau mau direkam silahkan nanti diposting setelah ini Buka dulu yuk 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 Alhamdulillah Biar sinyalnya bagus Astag Iya 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 disana juga Baik Ustaz sehat Ustaz Alhamdulillah Bihwair Masya Allah Kenapa ya Kalau denger suara antum itu Saya bawaannya mau Mandi aja gitu Menggairahkan Mandi junop Masya Allah Eh ini didengerin jamaah Kita bukan lagi telepon-teleponan biasa Ini ada jamaah Ada jamaah Jarambah Oh jarambah Jarambah Iya Masya Allah Ini muka saya udah kelihatan belum Ustaz? Udah Gantengnya udah kelihatan Masya Allah Ustaz pake baju aku Iya Oke Pake peci hitam ada motifnya Di tengahnya Yes Lagi megang mic Pake tangan-tangan sih Di bawahnya ada Kuning-kuningnya itu ya Bajunya lengan pendek Misal Micnya kuning Jamaahnya depannya langsung ada akhwat Di aku gak ada akhwat Laki-laki semuanya Astagfirullahaladzim Esmosi Jangan ngiri lah kita Oh iya gak apa-apa Gak boleh Kalau disana Ustaz tepuk tidak Gimana Jamaahnya Kira-kira ada berapa jamaah tuh Yang memadati Banyak pasti Raya Pantok Indah Masya Allah Banyak banget di Masjid Taya Pondok Indah ini Masya Allah Masya Allah Alhamdulillah Luar biasa full Itu ada Mas Mario ya Bersama di atas Bawah Belakang Iya Alhamdulillah Tadi saya sempat keliling-keliling Semua areal di masjid penuh Alhamdulillah Takbir Bagaimana Masya Allah Bagaimana Bagaimana di sini Takbir Oh kedengeran suara ahwatnya Wah Indah Akhirnya mendengar suara ahwat Pokoknya pemandangan di sini kayak ke puncak lah Ustaz Banyak pemandangan Insya Allah Jaga hati Jaga hati Saya ini Minta sama panitia Bagaimana ustaz Ikhwan semua Ustaz Kita tuh Telepon-teleponan Sebetulnya Mau dengar Nasihat dari Antum Ini dari sana Justru karena saya mau bilang Teman-teman di sini juga Sebetulnya ada yang ingin datang ke sana Kita di sini Banyak yang pengen datang ke sana Tapi gak bisa Ada yang di sana Pengen datang ke sini Gak bisa Iya jadi sekarang kita Insya Allah akan saling menasehati Kita yang di sini mau dengar Nasihat dari Antum Dari sana ustaz Jadi kebeneran di sini Saya depannya laki-laki semua ustaz Nah justru yang laki-laki ini Justru kata mereka Saya salah alamat Mereka mau mendengar Ustaz Abu Fidah Jadi kami meminta Nasihat dari Gurunda terlebih dahulu Oke silahkan mungkin Ustaz Abu Fidah Ustaz Abu Fidah Bisa ada Satu dua patah yang disampaikan Sebagai nasihat Buat kami-kami yang ada di Meskid Raya Bintaro Jaya Insya Allah Oh itu udah ya Udah Adrian itu ya Iya Mario Dinda Insya Allah Pak apa Pancak mana buat iku Halo Sia 23 MP Sambalado Iku di Bintaro Kok ada Atau kedai Pak Cimban Ada Sultan Mangkuto Kini ada Padang Merdeka Ustaz Abu Fidah Ustaz Abu Fidah Kita pulangan juga Selesai Ini mulut banget Ustaz Abu Fidah Sama-sama satu nih Yang kanan juga nih Lalu siapa yuk Udah Adrian Wah Masya Allah Udah Adrian Udah Adrian Udah Adrian tambo cia Tambo cia Eh ikut-ikutan Gulai otak Gulai otak Gulai otak Gak bau otak Kok Kumahan damang Sadayana Ustaz Adrian Ustaz Eh Ustaz Adrian Ustaz Adrian Ustaz Abu Fidah Yang aku cintai Karena Allah Mudah-mudahan Ustaz berkenan Terlebih dahulu Memberikan nasihat Kepada kami Yang haus akan ilmu Dan kasih sayang Diantara kami Banyak Laki-laki yang jomblo Dan putus asa Kayaknya Adabnya kurang pas Kalau seorang murid Memberikan nasihat Ke gurunya Kalau ada guru Dan murid Di antara kita Ini jangan Kita Sunggokong Dan Kamu denger aku dulu Iya Aku Aku mau denger Ustaz Abu Fidah dulu Iya Enggak Baiknya Engkau yang Menasihati kami dulu Ustaz Supaya disini Lebih semangat Oke film Dono Kasino Dono Gak usah tahina Rame Disana juga Bangga ngomong Ini mampu subuh Gini Ya udah Bismillah Klik Ntar Bile-bile Ada delay-nya Oh delay Iya Udah Tuh Giran saya Mau nasihat ini Matiin Enggak Aku masih ada Terlaluan banget Aku selalu ada Ada Kan delayan Ya Allah Delay ya ternyata Kita udah nungguin dari tadi Tolong Baik Baik Bismillah Bismillah Siap Ya Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Dengan tablik Dan tablik disana Mulai Mulai detik ini Pada Pada saudara-saudara sahabat-sahabat kami Teman-teman yang ada di MRBJ Kami mohon Kelak bersaksi dihadapan Allah Bahwa kami pun adalah Orang-orang yang soleh dan solehan Orang-orang yang merindukan untuk bisa melihat wajah Subhanahu wa ta'ala Dan kami mohon agar Kita pun yang disini Mendoakan saudara-saudara kita yang ada disana Dan saling bersaksi bahwa Kita semua adalah hamba-hamba Allah Yang betul-betul ingin Saling memberikan syafaat satu dengan lainnya Dan Allah kumpulkan kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Nyambung gak disana? Nyambung banget Alhamdulillah Baik Ustaz? Iya Ustaz Iya Kok beda suaranya? Oh Ustaz Terharu dengan suara Ustaz Allah ya Allah Rindu anak Sekarang ganti Kami ingin mendengarkan nasihat dari antum disini Ustaz Ustaz Silahkan Ustaz Amplop anak disini bukan disana Ustaz Tenang-tenang ntar dobel Bercanda Astagfirullahaladzim Gak Ustaz Kedengeran gak suara? Silahkan Aku Ustaz Dengeran Kedengeran Alhamdulillah 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nikmat sekali Bisa berjumpa Di Masjid Raya Bintaro Jaya Yang tersambungkan dengan Masjid Raya Pondok Indah Masya Allah Pemandangan disana benar-benar indah Berwarna banget Disini hitam Pekat Gelap Suram Kalau disana Kesannya Akhwat Luar biasa Tapi disini ada akhwat Jangan dihilangkan Akhwat kita juga Alhamdulillah Memadati Lantai dua Basement Eh basement Apa? Ya Lantai di bawah kan ya Lantai di bawah Padat akhwat Luar biasa Tadi sampai Masya Allah menjadi LA Lautan akhwat Dan Masya Allah Kami bersyukur kepada Allah SWT Kami ditemukan dengan frekuensi yang luar biasa Frekuensi taqwa tentunya Dan Masya Allah Yang harus kita note adalah Masjid Raya Pondok Indah Dan Masjid Bintaro Masjid Raya Bintaro Jaya Dan Panitianya Dan semua yang terlibat Di kesuksesan Dua acara Baik acara Time Lapse Maupun acara Yang ada di Pesit Raya Pondok Indah New Escape Ini kita lagi sama-sama Membayangkan Ayo kita bayangin Ada ribuan Ikhwan Ahwat Millennial Dan Gen Z Generasi Z Yang lahir tahun 94 Sampai 2010 Yang terselamatkan Malam hari ini Untuk kemudian Mereka justru bermalam di masjid Dan ini suatu kenikmatan yang luar biasa Karena ada yang kita gagalkan Bukan gagalkan sesuatu yang buruk Bukan berarti Mengagalkan sesuatu yang Menjadi yang ini Seolah-olah menjadi buruk Enggak Ini sesuatu yang sangat baik Kita mengajak orang Untuk mengagalkan Mereka bisa bermaksud Kita justru ajak mereka Untuk sama-sama mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Kita sama-sama ngajak bayangin Ada yang mau mabok Enggak jadi Ingat ada pengajian Toba Ada yang mau Karokean Enggak jadi Akhirnya dia milih buat ke masjid Ada yang mau pacaran Dia putus Akhirnya Dan cowoknya Ngaji di Pondok Indah Ceweknya ngaji di sini Mereka terpisahkan jarak Tapi tersatukan hatinya Dengan takwa Jauh di mata Dekat di doa Ada suatu tulisan Buat teman-teman Semua yang ada di Masjid Raya Pondok Indah Kedengeran gak A-A Mario Suara papap A-A Kedengeran suara papap A-A Mario dengeran suara papap gak Kedengeran Oke terusin Jadi buat teman-teman yang ada di Masjid Raya Pondok Indah Dan teman-teman yang ada di MRBJ Yang harus kita note adalah Hidup tidak selamanya berjalan mulus Butuh batu kerikil Supaya kita berhati-hati Butuh semak berduri Supaya kita waspada Butuh persimpangan Supaya kita bijaksana dalam memilih Butuh petunjuk jalan Supaya kita punya harapan Tentang arah masa depan Hidup butuh masalah Supaya kita tahu kita punya kekuatan Butuh pengorbanan Supaya kita tahu caranya Berkerja keras Butuh air mata Supaya kita tahu Bagaimana caranya Merendahkan hati Kepada ilahi Robi Butuh dicelak Dicaci Supaya kita tahu Bagaimana caranya menghargai Butuh tertawa Dan tersenyum Supaya kita tahu Dan mudah mengucapkan Kalimat syukur Butuh orang lain Supaya kita tahu Kita tak pernah sendiri Jangan selesaikan masalah Dengan mengeluh Karena mengeluh Tidak pernah menyelesaikan masalah Berkeluh, kesah Dan marah Tidak pernah menyelesaikan masalah Selesaikan saja dengan sabar Bersyukur Dan jangan pernah lupa untuk tersenyum Teruslah melangkah Walaupun mendapatkan rintangan Jangan takut Jangan takut Saat tidak ada lagi tembok Untuk kita bersandar Ketahuilah Ada lantai Untuk senantiasa kita bersujud Perbuatan baik Yang paling sempurna Adalah perbuatan baik Yang tidak terlihat Namun dapat dirasakan Hingga jauh Kedalam relung hati Jangan menghitung Apa yang hilang Namun Hitunglah Apa yang tersisa Sekecil apapun penghasilan kita Pasti Akan selalu cukup Bila digunakan Untuk kebutuhan hidup Dan sebesar Apapun penghasilan kita Tidak akan pernah cukup Jika dipakai Untuk gaya hidup Hidup ini terlalu singkat Lepaskan mereka yang menyakitimu Sayangi mereka yang peduli padamu Dan berjuanglah Untuk mereka yang berarti bagimu Bertemanlah dengan semua orang Tapi bergaulah Dengan orang yang memiliki Integritas Dan mempunyai nilai Hidup yang benar Karena pergaulan Akan mempengaruhi Cara hidup Dan masa depan kita Kak Teruslah bertahan Untuk bertuhan Berkembang biak Berkembang baik Untuk menjadi pribadi Yang lebih baik Bukan menjadi pribadi Yang terbaik Kalau kita berlomba Menjadi orang yang terbaik Justru akan muncul Kesombongan dalam diri kita Belajarlah dari padi Yang semakin berisi Semakin merunduk Dan belajarlah dari kisah yang sederhana Kisah alegoris Kenapa Babi Jalannya nunduk Karena dia malu dirinya babi Dan kenapa Anak babi Jalannya nunduk juga Karena orang tuanya Babi Haram Lihatlah kodok Kenapa kodok Loncat Bahagia Karena orang tuanya Bukan babi Hore 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 Delay kayaknya Kedengeran ya Kesana ya Jadi Saya gak bisa mendengar Suara Abu Fida Ustadz Abu Fida Jadi saya terus ngobrol Tahun 2019 Bagi Saya juga Suatu yang luar biasa Karena Ustadz Abu Fida Mengamanahkan tanggung jawab Yaitu Terang Bandung Di Bandung Dan saya Merasa tidak Layak sebenarnya Untuk mendapati posisi itu Karena Saya langsung Berhadapan dengan Ustadz Abu Fida Yang menjadi idola saya juga Baik dalam masa Dulu Maupun dalam masa hijrah hari ini Dah mudah Allah memberikan kesehatan Kepada Ustadz Abu Fida Mohon maaf Ketika Ustadz Abu Fida Di Bandung Saya ke Jakarta Ketika saya Ke Bandung Ustadz Abu Fida Ke Jakarta Dan kita ketika Sama-sama di Jakarta Justru kita terpisahkan Oleh jarak Dan acara Tapi ternyata Gajen Musawaroh Dan teman-teman Terang Jakarta Merealisasikan Cita-cita kita Untuk bertemu Meskipun berjumpa Hanya dalam layar kamera Itu tidak mengapa Yang penting Aku bisa melihat Wajahmu bahagia Mereka dengar ya Suara kita Saya statement terus Ustadz kalau enggak Aku telepon aja ke Ustadz Pokoknya suaranya Tidak kedengeran Ustadz tapi Tidak apa-apa Yang jelas Saya closing dulu aja Perjumpaan kita ini Menjadi sebuah Harapan yang luar biasa Ustadz jangan marah-marah Ini masih kedengeran enggak Suara saya di sana Kalau masih Oh udah close Udah hilang ya Oh mereka trouble di sana Kayak Gak apa-apa Ini ada wajah saya lagi ya Apa hikmahnya Dari malam hari ini Brother Kita bisa melihat Seseorang yang jauh Dan saling menasehati Apa ya hikmahnya ya Saya khawatir Sosial media kita Lebih soleh Daripada orangnya Status kita Lebih soleh Daripada orangnya Hati-hati Yang sering bikin status ya At MRBC Wow bikin status Guys Gue lagi tau usia Bryce Dengerin tau usia Guys Kita lagi sholat guys Imamnya Muzamil Dong Ya ampun Bacaannya guys Amazing Jangan sampai Justru Itu jadi Kesombongan Bagi diri kita Jadi Apa hikmah dari pertemuan Terpisahkannya kamera ini Apa tempat ini Tapi kita bisa masih bersama Saya cuma berharap Dan berdoa kepada Allah Mudah-mudahan Suatu saat Nanti kita saling menyelamatkan Satu dengan yang lain Jadi perbedaan itu Bukan Bukan jadi masalah Jarak itu tidak masalah Yang jadi masalah itu Justru ketika jarak kita Berjauhan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Ingat Allah tidak pernah meninggalkan kita Pernah meninggalkan Siapa Mantan Mantan itu akronim dari Manis dalam ingatan Lupakan Lepaskan Relakan Kalau lihat Naik motor kan tadi Lihat spion Sesekali aja Lihat spion itu Sisanya Fokus ke depan Apa hikmahnya Artinya Masa lalu itu Dilihat sesekali aja Sebagai Tujuan inti kita Adalah fokus ke depan Maka tadi Empat poin Kalau disampaikan Bagaimana kita Untuk fokus Ke masa depan kita Dan bertakwalah kepada Allah Dan sesungguhnya Allah mengetahui Apa yang kita kerjakan Jadi kita gak akan Ribet Lihat Dan Terpengaruh oleh Komentar Atau Omongan orang Karena kita cuman Pengen dilihat sama Allah subhanahu wa ta'ala Hijrahnya kita cuman Karena Allah Fokus aja ke depan Apalagi hikmah Yang bisa kita ambil Dari Malam hari ini Brother Detik ke detik Jam ke jam Hari ke hari Bulan ke bulan Tahun ke tahun Senantiasa berganti Satu demi satu Dari kita Pasti akan kembali Setiap yang bernyawa Pasti akan Merasakan mati Ada satu Live streaming Yang gak bisa dilakukan Yaitu ketika Teman-teman Berpindah ke dalam Alam kubur Dan saya masih ada Di alam kehidupan Teman-teman gak mungkin Bisa live IG Di sana Brother Doein ya Lagi dicatat nih Amal nih Lagi ditanggung jawab nih Guys Malikat mungkarnya datang Guys Waktu mau hijrah Dikasih tahu Dikasih tahunya gitu aja Bon Kalau gak hari ini Esok kamu akan mendapatkan kabar Tentang kebeneran dakwah Biasa aja Tapi begitu kena masalah Baru aja Jangan-jangan bener Gimana kalau siksa kubur Nanti ada Gimana kalau bener Saya nanti Ditarik malikat maut Seperti menariknya Pakaian yang keras Dalam tubuh Dalam Tanaman yang berduri Dan begitu menyakitkan Gimana kalau neraka ada Astagfirullahaladzim Toba ke masjid Itu kita berubah Dihina gak Dihina Yang gak pernah ke masjid Tiba-tiba ke masjid Yang gak pernah ngedoa Tiba-tiba ngedoa Itu kan teman-teman di belakang kita Langsung ngomongin kan Tuh liat Lagi banyak utang Doanya beda Ya Allah Udah lah Hijrah kita bukan karena Pengen dikomentarin sama orang Hijrah kita karena Allah Kata Ali bin Abi Talib Tiga Jadilah diri yang paling baik Di hadapan Allah Dan jadilah manusia Yang paling buruk Dalam pandangan dirimu sendiri Yang ketiga Jadilah manusia biasa Di hadapan manusia yang lain Saya kira Itu pesan yang Bisa saya sampaikan Untuk closing kita Pada malam hari ini Jadi Nanti dalam itikaf Ada masa Kita sebelum ketemu Sama Ustad Hilman Ketemu dengan Ustad Salim Bahanan Entung bisa Punya notes Mau di handphone Mau di kertas Tulis aja Kalau mau tulis Lima kekurangan diri saya Apa ya Ustad Saya emang gak punya kekurangan Ustad Tulis aja Apa kelebihan kamu Ustad Saya kelebihannya Justru banyak Kekurangan Ustad Tulis aja Lima Lima Minimal Nanti dari lima ini Kita rubah Apa yang mau kita Kerjakan Misalkan Ustad Saya bacaan Kurannya kurang lancar Yang paling bagus itu Ada resolusi Revolusi Dalam perubahan ibadah Solat Solat Misalkan Cek dulu lah Nanti ya Saya pengen mempelajari Solat Biar lebih mantap Solatnya Dari mulai Wudhu Sampai salam Dari mulai Belajaran wudhu Nanti besok Mau beli bukunya Itu ada ikhtiar Berikut Lalu berikutnya Tulis harapan Dan cita-cita Saya pengen lulus Dengan IPK yang terbaik Ingat IPK itu Bukan indeks prestasi Kumulatif IPK itu Indeks prestasi Ketakwaan Kalau indeks prestasi Kumulatif Standar IPKnya 4,0 Tapi gak pernah Solat Rendah IPK ketakwaan Yang penting IPK itu Kumlaut Tapi rajin Solat Yang sederhana Gak apa-apa Ustaz IPKnya 2,0 Tapi saya rajin Solat Beleguk juga Bagusnya Kita belajar Jadi jangan sampai Yang penting Mas Solat Tetap Harus belajar Terus Setelah itu Apa lagi Ustaz Setelah itu Ada kunci rahasia Tapi ini Rahasia kita-kita Jangan kasih tau Siapa-siapa Janji Tapi kita-kita aja Janji ya Satu Kata ulama Perubahan kita Dimulai dari mana Rubah Solat Solat Satu Solat Lima waktu Jangan ditinggalin Satu Solat Lima waktu Jangan ditinggalin Yang pernah Bolos Sekarang rajin Yang belum pernah Kemasjid Kemasjid Sebelum dikemasjidkan Nanti Solat Solat Sebelum Disolatkan Solatlah Di belakang imam Sebelum Solat Di depan imam Solatlah Sambil berdiri Sebelum Solat Sebalik tidur Udah Bisa didakwahin Itu Kalau udah Di depan Kata gue juga Tobat Gakudah Udah mati Solat Ya Ingat Solat Lima waktu Dijaga Yang kedua Solat malam Kerjakan Wasollu Bilaili Wanasuniam Solat Malam Ketika Orang lain Sedang tidur Kita Tidur Kita Solat Mantap Yang lain Neop Trompet Lempar Petasan Kita Ngaji Satu Solat Lima waktu Dua Solat Tahajud Solat Malam Ketiga Sedekah Perbanyak Ulum Ma'rufin Ala Sodakoh Semua Kebaikan Itu Sedekah Cuma Sekedar Memberikan Senyum Nawarin A Mau tidur Sebelah Sini Sudah Minum Belum Saya Ambil Minum Kalau Sendalnya Ilang Saya Belikan Sendal Semua Kebaikan Itu Sedekah Berlemah Lembut Berbuat Baik Sama Orang Sedekah Yang Keempat Saum Saum Kerjakan Mulai 2020 Saum Senin Kemis Ayam Mulbit Saum Daud Boleh Yang Tidak ada Itu Solat Daud Kenapa Lagi Tidak Solat Iya Ustaz Siapa Lagi Solat Na'udzubillah Yang Kelima Silaturahmi Silaturahmi Jaga Siap Kajian Lagi Di MRBJ Siap Siap Lagi Untuk Kemudian Mendapatkan Pendidikan Pembinaan Di MRBJ Siap Takbir Lima Dan Dari Lima Ini Tolong Jangan Lupakan Satu Apa Birul Walidain Hormati Orang Tua Karena Setelah Cinta Kepada Allah Cinta Kepada Rasul Allah Cintai Orang Tua Sukses Seseorang Ketika Dia Mampu Memeliakan Orang Tuanya Saya Kira Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Seandainya Ada yang Mau Bertanya Lagi Dipersilahkan Dihitung Sampai Tiga Terima kasih Kalau tidak ada Alhamdulillah Nanti aja Ya Bisa Whatsapp Ke saya Atau DM Instagram Oh Udah Memang Saya Prioritas Ahwat Yang Dibaca Maaf Terima Kasih Semuanya Kita Sama Sama Berus Mendekat Kepada Allah Subhanahu Atala Kip Istiqomah Kip Hamasah Fasta Bikul Khairat Fisah Bila Kang Boni Sekali Teman Teman Sekali Rabbana Latuzikulubana Bahada Bahada Ishadaitana Wahab Lana Minladun Karahmah Innaka Antal Wahab Ya Allah Ya Rabbi Ya Allah Ya Rabbi Ya Tuhanku Janganlah Engkau Kembalikan Hati Kami Kepada Kesesatan Kemaksiatan Yang Dulu Kami Lakukan Setelah Engkau Memberikan Kami Hidayah Dan Ya Allah Kami Hanya Berharap Rahmat Dan Kasih Sayang Dari Sisimu Sesungguhnya Engkau Maha Memberi Allahumma Anta Rabbi La Ilaha Illa Anta Kholaktani Wa Ana Abduka Wa Ana Ala Ahdika Wa Wa Adika Mas Nata'atum Abu Uleka Bin Nirmatika Alaya Wa Abu Bizan Bih Fak Fidli Fa Inna'u Layakfiru Zunuba Illa Anta Pegang teman Pundak teman-temannya Yang sebelah depannya Pegang Dipegang Kalau Akhwat Bilang sister Kalau Ikhwan Bilang brother Sambil dipeluk Sambil disentuh-sentuh Sambil dipijat-pijat Boleh Brother Brother Janji Setelah ini Kita Akan Saling Mengingatkan Di jalan Allah Brother Brother Janji Di antara kita Tidak boleh Ada Kata Pacaran Yang masih punya pacar Putuskan hari ini Brother Brother Seandainya Kau menemukanku Dalam malas Dalam kehinaan Dalam kemaksiatan Ingatkan kau Milih Milih mana Ditampar Membuat sadar Dibelai Membuat lalai Pilih Jawab Tampar Siap Brother Brother Saling doakan Terus Di antara kita Semoga Allah Mempertemukan Kita Kembali Di janahnya Amin Amin Ya Rabbul Takbir Makasih Fasa Bikul Khairat Fisa Bilhaq Suseh Buat Masjid Raya Bintaro Jaya Dan Masjid Alim Menteri Khairan Nisa Mudah-mudahan Senantiasa Dimuliakan oleh Allah Makasih Buat Termaja Islam Masjid MRBJ Dan juga Teman-teman Kajian Musawaroh Mudah-mudahan Senantiasa Kita Berikan Istiqomah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sekali lagi Terima kasih banyak Kepada teman-teman Semua Yang sudah Istiqomah Dan juga Tetap Setia Dari tadi Bada Asar Sampai sekarang Dan Mudah-mudahan Allah berikan Terus Kekuatan Keikhlasan Kesabaran Karena acara Masih terus Berlangsung Kita berharap Teman-teman Bisa Menjaga stamina Yang mau minum Kita sudah menyediakan Panitia Ada Tempat-tempat Dispenser Minum Tapi mohon Tetap Jaga Kebersihan Dan juga Ketertipannya Karena kita Menghimbau Teman-teman Agar menggunakan Tumblr Dan mungkin Tadi pesan dari Ustaz Tandi Boni Sebelum nanti Mohasabah Teman-teman bisa Menuliskan Apa kiranya Hal-hal yang Teman-teman Ingin perbaiki Ingin lakukan Di tahun mendatang Mungkin Kalau dari saya Saya mengharapkan Sekali kehidupan Yang Allah cukupkan Dengan keberkahan Allah berikan Ketaatan Kepadanya Allah Mudahkan saya Untuk hadir ke Majelis ilmu Tapi puncak Dari hijrah saya Yang saya sangat Nantikan adalah Wafat dalam Keadaan Husnul Khatimah Doa saya juga Karena rasa Cinta dan sayang Saya kepada Saudara semua Insya Allah Kita masih akan Ada disini Waktu dan tempat Saya kembalikan Lebih dahulu lagi Kepada Teman-teman Dari Panitia Masjid Raya Bintaro Jaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Nah tolong Buatnya meninggalkan Ruangan Jangan ada yang tertinggal Ya Parahni Jangan ada yang tertinggal Jangan ada yang tertinggal